4 perwira polri di jebloskan ke sel terkait tewasnya Brigadir J. Bagaimana nasib tiga jenderal polisi? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini 4 perwira polri telah dikurung selama 30 hari ke depan Terkait kasus tewasnya Brigadir J. di rumah Verdi Sambo Bagaimana dengan nasib tiga jenderal bintang satu? Seperti diberitakan ke polri jenderal Listio Sigit Prabowo Mengungkapkan dari 25 personil kepolisian yang dinilai tidak profesional Dalam olah TKP kasus Brigadir J Empat orang diantaranya dikurung atau diisolasi dengan dimasukkan ke dalam ruangan khusus selama 30 hari Dari 25 personil yang diperiksa, empat kami masukkan dalam ruangan khusus selama 30 hari ke depan Kata Listio Dimabes Polri Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo menyebutkan keempat personil itu Tiga perwira berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan Dan satu perwira dari Polda Metro Jaya Yang diamankan tiga orang itu dari Jakarta Selatan semuanya Nanti saya sampaikan datanya, satu lagi saya infokan nanti Dari penyidik Pol Da Metro, kata Deddy kepada wartawan Deddy mengatakan keempat perwira itu berpangkat perwira pertama atau PAMA dan perwira menengah atau PAMEN Seperti diumumkan ke Polri, ada tiga perwira tinggi atau Pati Polri Yang berpangkat Brigjen yang terseret kasus tewasnya Brigadir J Lantas bagaimana nasib ketiga jenderal tersebut saat ini Tiga pati diperiksa, dari 25 itu tiga pati diperiksa, kata Deddy kepada wartawan Deddy menambahkan saat ini tim khusus atau tim sus maupun inspektorat khusus atau irusus Tengah berproses sesuai arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Ini kan masih berproses semuanya, nanti apabila sudah tim selesai akan saya sampaikan kembali Ini menunjukkan keseriusan dan sikap tegas dari Pak Kapolri Pak Kapolri dari awal sudah menyampaikan, tidak ada akan menutup-nutupi kasus ini Beliau akan membuka secelas-jelasnya, ucap Deddy Tim sus dan penyidikan berproses, irusus juga sedang berproses, nanti apabila irusus selesai nanti pasti akan disampaikan Imbuhnya, tidak dijelaskan siapa identitas ketiga Brigjen tersebut Namun berdasarkan TR mutasi Kapolri Kamis Malam, setidaknya ada dua Brigjen yang terkena rotasi Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, yang sebelumnya di jabatan Karopaminal Div Pro Pampolri Dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri Yang kedua Brigjen Benny Ali sebelumnya menjabat Karoprovos Div Pro Pampolri Dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri Pernyataan Kapolri Dalam jumpa pers pada Kamis Malam 4 Agustus 2022 Kapolri menegaskan komitmennya untuk transparan dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir C Kita telah memeriksa 3 personil Pati, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil Kompol 2 personil, PAMA 7 personil, Bintara dan Tamtama 5 personil Mereka dari kesatuan Divisi Pro Pampolres dan juga ada beberapa personil Dari Polda dan juga Bareskrim Kata Sigit menjelaskan Kedua puluh lima personil itu disebut Sigit akan langsung dimutasi Sigit juga membuka kemungkinan mengusut pidana bagi kedua puluh lima personil itu Dan malam hari ini saya akan keluarkan TR khusus Untuk memutasi dan tentunya harapan saya Proses penanganan tindak pidana terkait dengan meninggalnya Brigadir Yosua Kedepan akan berjalan dengan baik dan saya yakin tim SUS akan bekerja keras Dan kemudian menjelaskan kepada masyarakat dan membuat terang tentang peristiwa yang terjadi Sikap tidak profesional ke dua puluh lima personil tersebut Kata Sigit diduga melakukan semacam sabotase Pembersihan TKP, penghilangan dan menyembunyikan alat dan juga barang bukti Atas peristiwa yang terjadi di rumah Irjen Sambo Hal tersebut membuat lantaran hambatan-hambatan kita dalam penanganan Dan juga proses penyidikan yang kita semua inginkan Agar pengungkapan dari kasus ini berjalan dengan baik Kata Kapolri Oleh karena itu terhadap 25 personil yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan Kita akan menjalankan proses pemeriksaan Terkait dengan pelanggaran kode etik dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana Kita juga akan memproses pidana yang dimaksud Ucap Sigit Sigit mencontohkan beberapa tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh 25 personil tersebut Seperti pengambilan CCTV di TKP tanpa prosedur menyembunyikan dan menghilangkan atau merusak barang bukti Sampai pada dugaan manipulasi serta upaya merekayasa kronologis dari peristiwa dan juga penyembunyian fakta katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!